halo halo guys jika kamu pengguna Android kamu bisa ikuti langkah jika keyboard Androidmu tidak muncul atau tidak bisa ketik pesan seperti yang saya buat ini saya disini mengetik tidak bisa guys tidak bisa tulis pesan ataupun saat kita mengetik papan keyboardnya tidak muncul nah cara untuk solusinya sekarang kamu pergi ke pengaturan pilih pengaturan setelan HP lalu pilih setelan tambahan coba kita cari setelan tambahan di Android kamu ini khusus semua Android bisa ya guys ya bisa dicoba pilih setelan tambahan dan disini pilih bahasa dan masukkan bahasa dan masukkan dan setelah itu kamu pilih keyboard saat ini nah disini kan emoji keyboard yang kita gunakan makanya papan ke papan ketik tidak muncul jadi disini kita pilih keyboard jangan keyboard emoji yang kita pilih itu keyboard jadi keyboard itu adalah papan Android untuk mengetik ataupun menulis pesan gitu guys nah disini kita kembalikan lagi kita akan coba tes untuk mengetik pesan seperti yang saya dibuat tadi pertama apakah sudah muncul atau belum kita coba nah disini papan keyboardnya sudah muncul guys dan disini keyboardnya sudah aktif dan sudah bisa dipakai untuk chattingan ataupun buka SMS ataupun bales SMS disini kita sudah berhasil guys jadi ini bisa dipraktekkan di semua Android ya guys ya khususnya ini terkhusus yang saya buat ini Xiaomi ini Android Xiaomi di luar Android Xiaomi juga bisa guys itu rata-rata mirip guys yang penting cara dan langkahnya seperti video ini sangat mirip dan bisa dipraktekkan guys dari pada kamu bawa ke tukang service nanti ya enggak tahulah ya kan semua tukang servis itu beda-beda ada yang jujur ada juga yang tidak jujur nah daripada kamu bawa ke tukang servis ini hanya butuh lima menitan kamu bisa praktekkan dan bisa menambah pengetahuan semoga bermanfaat ya guys ya tapi jangan lupa untuk sedekah subscribe-nya guys jika bermanfaat kamu juga bisa meng-share ke teman-teman kamu oke terima kasih bye you Terima kasih.